Berjumpa lagi bersama saya Afdal, inilah kabar Sultra Lain hari ini. Minggu malam 15 Maret 2020, warga Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kedatangan 49 warga negara asing Cina melalui bandara Halu Olew, Konawe Selatan. Contak video tersebut viral di berbagai media sosial. Pasal video yang direkam salah satu warga ini menyebutkan bahwa WNA ini berasang dan ingat dan ingatkan peringatan prasidak pada masyarakat. Menyikmati video tersebut, Kapolga Sulawesi Tenggara, Krijen Merdisha, Angkos Suara, pria berpangkat jintang satu ini mengatakan, para WNA Cina ini dari Jakarta dalam rangka memperpanjang kisah, guna bekerja di salah satu keterusan tambang di Morosi, Konawe. Kami sudah melakukan pengecekan, dan saya dengan badan lalu, itu sudah melakukan pengecekan langsung, bahwa benar tadi mereka merupakan adalah TKA yang bekerja di salah satu bosan sumeter yang ada di Sulawesi Tenggara. yang kembali dari memperpanjang kisah di Jakarta. Ini bukan mereka baru datang dari Cina, karena mereka selama ini memang tidak kembali, dari awal tidak kembali ke Cina. Untuk diketahui, penyebaran video tersebut telah diamankan pihak kepolisian, karena dianggap telah meresahkan masyarakat. Dari Kompleks Blok Mbendekendari, Kims Ultraline mengabarkan. Terima kasih telah menonton!